Pertama kita buat dulu bahan untuk bingkas singkongnya, ini 1 butir telur, ditambah gula pasir, 120 gram, aku aduk dulu Masukkan santan, 160 ml, ini dari 2 santan insan yang aku tambah air ya Tepung tapioca, 2 sendok makan Garam, 1 per 4 sendok teh, margarin, ini 3 sendok makan yang sudah kita cairkan Aduk hingga tercampur rata Kalau sudah, masukkan singkong yang sudah diparut, sebanyak 500 gram, diaduk lagi Jadi singkongnya, kalau ada singkong yang terlalu banyak air, bisa diperas sedikit ya airnya, tapi kalau singkongnya kering, tidak usah, langsung saja Pada tahap ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya, dipanaskan selama 10 menit dengan api atas bawah, suhu 180 derajat ya Nah ini aku tambahkan sedikit pewarna makanan, supaya warnanya lebih cantik Siapkan loyang, ukuran 18 x 18 cm yang sudah aku olesi dengan margarin, lalu kita lapisi dengan kertas roti Masukkan adonan singkong Sebelumnya, ovennya tadi sudah kita panaskan ya, lalu kita masukkan loyang Ini kita oven selama 60 menit, pakai api atas bawah, suhunya 200 derajat ya Sekarang kita siapkan untuk bahan lapis belacannya ya, ini margarin 225 gram Tambahkan susu kental manis coklat, 3 sendok makan Vanili bubuk 1 sendok teh Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 6 menit sampai mengembang ya Untuk margarin ini, teman-teman boleh ya, kalau mau diganti butter atau mau dicampur butter separo Margarin separo juga boleh, atau kalau mau full margarin seperti yang sekarang aku pakai itu juga boleh ya Tergantung dengan stock dan selera teman-teman di rumah aja Setelah mengembang, dan ini sudah aku mixer selama 6 menit Matikan mixernya, kita sisihkan dulu Sekarang siapkan kuning telur 11 butir Telur utuh 2 butir Emulsifier, aku pakai SP, setengah sendok makan Gula halus, 160 gram Ini aku aduk-aduk dulu supaya nanti saat kita mixer enggak terbang-terbang Kalau sudah, langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kira-kira 6-7 menit Ini sudah aku mixer selama 6 menit sudah mengembang Kita matikan dulu mixernya Selanjutnya, siapkan ayakan Masukkan tepung terigu 50 gram Susu bubuk 15 gram Tepung maizena 15 gram Coklat bubuk 15 gram Ini kita ayak Kalau sudah, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah aja Sebentar sampai tercampur rata aja ya Kalau sudah rata, ini mixernya sudah bisa kita matikan ya Aku tambahkan pewarna coklat, kira-kira setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera aja Lalu kita masukkan margarin yang sudah di mixer tadi Diaduk Dengan sistem aduk lipat ya, seperti ini Sampai semua bahan tercampur rata Sampai jumpa Nah, seperti ini Teman-teman sudah bisa lihat ya Ini sudah halus Tidak ada yang bergerindil lagi Setelah 60 menit Ini bingkaknya sudah matang Aku angkat Langsung aja aku taruh di atas timbangan Kita ambil adonan Sebanyak 75 gram Lalu dirata-ratakan Ini aku nggak pakai cangkir ataupun wadah lagi ya Jadi langsung aja aku taruh di atas timbangan Karena ini bahannya lengket Susah juga Nanti lepasnya nempel-nempel di mangkoknya Jadi langsung aja Kayak gini lebih simple Jadi kita lebih hemat Cucian piring ya Kalau sudah rata seperti ini Kita oven Untuk lapisan Lapis legitnya ini Kita pakai api atas aja ya Selama 5 menit Nah, setelah 5 menit Ini kita angkat Lalu ini Kita rata-ratakan Jangan ditekan ya Cukup ditepuk-tepuk Seperti ini aja Karena kalau ditekan-tekan Nanti jadinya bonyok Jadi cukup kita tepuk-tepuk Seperti ini aja Lalu kita lapisi lagi Sama seperti tadi Langsung aja Aku taruh di atas timbangan Supaya kita lebih hemat tempat ya Kita ambil adonan Sebanyak 75 gram Kita rata-ratakan lagi Nah, seperti ini sudah Kita oven lagi Sama ya Seperti tadi Pakai api atas aja Suhunya 180 derajat Selama 5-6 menit Disesuaikan dengan oven masing-masing Dan lakukan ya Hingga semua adonan habis Ini sudah lapisan yang terakhir Aku keluarkan dari ovennya Nah, seperti ini Ini aku rata-ratakan Cukup ditepuk-tepuk aja ya Kalau sudah Kita biarkan dulu Hingga benar-benar dingin Ini sudah dingin Akan aku keluarkan Terlebih dahulu Kita sisir bagian pinggirnya Lalu ini kita balik Bismillahirrohmanirrohim Aku lepaskan Kertas rotinya Kita balik lagi Bismillah Nah, seperti ini hasilnya Sekarang Ini akan aku potong Menjadi 3 bagian Yang sama besar Nah, ini hasilnya Cantik ya Untuk pisaunya Ini boleh ya Kalau mau dilapisi Pakai plastik wrap Atau nggak dilapisi Juga nggak apa-apa Yang penting pisaunya tajam ya Supaya hasilnya rapih Selanjutnya Ini akan aku potong-potong Untuk ketebalannya Boleh disesuaikan dengan selera teman-teman Di rumah aja ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini dia Bingkas singkong lapis belacanya Sudah jadi, ini rasanya aku jamin Enak banget, pokoknya kalian wajib cobain Karena bikinnya juga mudah dan ini Recommended, gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa Like ya, dan di subscribe Kalau kalian belum subscribe, dan share juga Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh